Buku adalah salah satu sumber pengetahuan yang bisa menambah wawasan kita. Dengan membaca buku, kita bisa mengetahui apapun yang ada di dunia. Tak heran jika buku kerap disebut jendela dunia. Ada begitu banyak manfaat buku. Pertama, meningkatkan kecerdasan. Neuroscience menyebutkan dengan membaca tidak hanya mengisi otak kita dengan informasi, tapi juga membuatnya bekerja lebih baik. Kedua, menambah kemampuan berbahasa. Ribuan kosa kata dalam buku akan membuat kemampuan kita dalam berbahasa semakin bertambah. Tak jarang orang-orang besar yang jago berbicara di depan umum adalah orang-orang yang suka membaca. Ketiga, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Dalam jurnal online American Academy of Neurology, Jennifer J. Manley, PhD, menyebutkan membaca terbukti mampu melatih daya ingat dan konsentrasi seseorang. Keempat, mengurangi stres dan meningkatkan kreativitas. The Journal of Psychosomatic pernah membuat penelitian bahwa membaca adalah cara terbaik untuk mengurangi stres. Level stres bisa berkurang sebanyak 6% cuma dari 6 menit membaca. Karena dengan membaca akan membawa kita pada ruang imajinasi. Untuk itulah, guru-guru tangan pengharapan sering mengajak anak-anak untuk membaca buku setiap hari untuk bisa melatih kemampuan membaca dan meningkatkan kecerdasan mereka. Berbekal buku-buku bacaan dari Yayasan Tangan Pengharapan, maka guru-guru membuat perpustakaan sederhana. Perpustakaan ini ada di rumah guru yang diberikan oleh salah satu warga. Oleh karena di tempat ini, rumah dinas guru masih kurang. 5.000 buku perpustakaan ini adalah swadaya orang tua murid dari sisa-sisa bahan pembuatan kamar mandi. Namun, keterbatasan buku membuat mereka kesulitan untuk menerapkan gemar membaca kepada anak-anak. Perpustakaan sederhana, bahkan lebih tepatnya sangat sederhana, sebab buku-bukunya terbilang sangat sedikit. Namun perpustakaan ini membawa warna baru bagi dunia anak-anak di kampung guni. Mereka sangat antusias membaca. Setiap hari, ada anak-anak yang akan datang membaca. Setiap pulang sekolah, mereka akan cepat-cepat ganti pakaian, lalu ke rumah guru untuk membaca. Bahkan, di hari minggu sekalipun. Perubahan lain yang terjadi adalah, mereka semakin banyak pengetahuan. Setiap hewan dan tumbuhan di guni, punya nama dengan bahasa daerah guni. Misalnya, tumbuhan melinjau. Mereka sebut genemo. Selain tumbuhan, ada juga hewan. Teteruga, itu penyu. Soa-soa, itu kadal. Suntung, itu cumi-cumi. Mereka juga bisa melihat gambar dan tahu macam-macam awal transportasi. Ada kereta api, pesawat, helikopter, dan lain-lain. Tangan Pengharapan membuka kempen yaitu Jendela Dunia. Di mana kami akan membuka taman bacaan di setiap senter Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam kempen ini, Anda dapat mengirimkan donasi melalui rekening kami dengan memberikan keterangan Jendela Dunia. Atau dengan scan QR Code yang ada di layar kaca Anda. Dan jangan lupa untuk mengirimkan bukti transfer ke call center kami di 0813-1433-3341. Meningkatkan minat baca untuk Indonesia yang lebih baik. Berharap suatu saat, ada rumah baca bagi anak tanah guni sehingga mereka semakin kaya akan pengetahuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.